Kafe ini menjadi tempat nongkrong terbaik sekaligus salah satu destinasi wisata terindah yang ada di Kabupaten Ende. Letaknya di bagian selatan Pulau Flores, persisnya di desa Ondorea Barat, Kecamatan Nangapenda. Kafe ini dikelola oleh John Kong, salah satu seniman ukir asal Ende. Kafe ini menawarkan beautiful scenery atau pemandangan yang indah, serta makanan laut segar seperti lobster, gurita, cumi, dan ikan berbagai jenis. Seafood sih pada umumnya, terutama lobster dengan gurita, itu jadi menu andalan. Menariknya, lokasi penangkapan makanan laut tersebut persis di bagian belakang kafe yang diapit dua teluk besar. Tempat ini sangat direkomendasikan untuk liburan akhir pekan. Sebab di sekitar kafe terdapat bentangan pantai yang indah dan aman buat tempat pemandian anak-anak hingga orang dewasa. Di sini juga bisa nongkrong sepuasnya sambil berselancar dengan topangan jaringan 4G. Kafe ini juga menjadi sentra tenunan dan anyaman lokal. Itu menjadi tempat penampungan sentra kerajaan tenunan. Apa saja? Tenunan, produk turunan tenun, gelang, sepatu, tas, terus anyaman, anyaman tikar, anyaman bambu, rotan. Nanti saya sudah bermitra dengan beberapa pengrajin di sini. Sayang sekali jika Anda tidak menyempatkan diri berkunjung ke sini. Ini diuntungkan juga karena ini wilayah area-areanya lobster dengan gurita yang ada di sini. Nelayan penyelam rata-rata ambil gurita dengan lobsternya di sini, area-area sini. Wilayah ini kan secara landscape-nya cukup menarik. Jadi telung, saya ada juga telung, jadi ada bebatuan, ada gunung, jadi dapat. Ya, sunset juga. Beberapa orang sudah mengapresiasi tempat ini, banyak sekali. Ya, ya.